Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih di UKDR kita akan berbagi informasi kembali di seputar dunia pendidikan khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi dengan SSCASN ataupun untuk pendaftaran di P3K teknis untuk tahun 2022 mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya atau mungkin was-was ya kenapa mungkin sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan P3K teknis yang memang kalau kita lihat di sebelumnya memang untuk jadwal P3K teknis sebenarnya harus sudah pengumuman pasca adanya optimalisasi informasi nah disini nanti teman-teman kita akan memberikan kabar terbarunya ternyata disini BKN itu kembali mengeluarkan edaran jadi kembali mengeluarkan edaran ini per tanggal 4 September 2023 tentunya ini adalah pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh tenaga honorer tenaga honorer yang masuk di dalam kategori ini tentunya sudah menunggu-nunggu ya apakah mereka bisa apa namanya bisa ikut ya di dalam optimalisasi ini apa tidak nah sebelumnya kalau kita lihat teman-teman kemarin dari PIN 4RB itu sudah mengeluarkan surat keputusan ya yang mana memang adanya optimalisasi ya adanya optimalisasi pengisian kebutuhan ini untuk jabatan fungsional teknis ya pada P3K untuk tahun anggaran 2022 tentunya disini teman-teman ada kabar baiknya ya jadi bagi teman-teman yang lulus ya tentunya sudah money passing grade nanti akan diambil ya dengan nilai tertingginya ya dan tentunya nanti bisa mengisi yang mungkin sebelumnya tergeser ya sebelumnya di bawah ya di bawah dan nanti mungkin bisa saja dia naik ya karena adanya optimalisasi formasi ini nah sebenarnya dari BKN ya kemarin BKN juga sudah mengeluarkan ya apa namanya edaran resminya terkait dengan penyesuaian jadwal P3K teknis untuk tahun 2022 kemarin ya disini kalau kita lihat per tanggal 16 Agustus 2023 dan ternyata teman-teman ini sudah tidak berlaku ya nah ini sudah tidak berlaku kenapa tidak berlaku karena sudah ada yang terbaru ternyata BKN sudah mengeluarkan informasi terbarunya yaitu nomor 8527 ini per 4 September 2023 ya jadi baru kemarin ya karena sekarang sudah tanggal 5 nanti kita akan bahas teman-teman ya ada informasi apa terkait dengan edaran dari BKN untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai tapi seperti biasa kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe silakan bunyikan lonceng notifikasinya dan anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita bagi kalian suka maja berita silakan kunjungi saja di laman resmi kita masdivkd.com disini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke sekarang saja kita bahas teman-teman ya untuk edaran terbaru apa dari BKN tentunya ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu tentunya banyak tenaga honor yang sudah was-was oke yang pertama tentunya ada optimalisasi formasi ini kemarin sudah kita bahas ya jadi siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan optimalisasi formasi yang mana dimana kalau kita lihat disini ada beberapa diktumnya jadi kalau kita lihat di diktum 4 optimalisasi ini sebagaimana dimaksud pada ke-1 dilakukan ya bagi X tenaga honor kategori 2 atau peserta non-ASN ya nah kita akan lihat teman-teman kalau sebelumnya ada edaran ya teranggal 16 Agustus ini terkari dengan penyesuaian jadwal penetapan NIP untuk B3K teknis di tahun 2022 ini sekarang sudah tidak berlaku teman-teman ya nah dikarakan sudah ada yang terbaru ya nah ini per 4 September 2023 kita akan lihat untuk edaran terbarunya nah disini kalau teman-teman yang terbaru ya kita lihat ini per 4 September 2023 disini reformasi menyusuli ya surat BLT kepala BKN ya nomor 8225 88205 ini yang tertanggal 16 Agustus ya nah terus berikutnya disini disampaikan ya nah ini disampaikan bahwa dikarakan masih ada instansi yang belum selesai melakukan verifikasi dan validasi data peserta yang memenuhi saat optimalisasi maka perlu dilakukan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan penyelesaian penetapan NIP B3K sebagaimana terlampir ya jadi ini disebabkan seperti biasa ya karena masih ada instansi ya jadi masih ada instansi ini yang belum selesai melakukan verifikasi dan validasi data sehingga jadwalnya kembali diundur nah kalau kita lihat teman-teman disini ini ada penyesuaian kembali ya untuk penyelesaian penetapan NIP B3K untuk jabatan fungsional teknis di tahun 2022 ini yang pertama untuk verifikasi dan validasi data ya seleksi B3K teknis untuk tenaga honor kategori 2 dan juga non-ASN ini tetap ya dari 11 sampai 21 Agustus ini tetap ya jadi dirubah ini masih tetap terus untuk pengelolaan data dan penyerahan ya sesuai dengan kemenpan nomor 571 ini dari 23 sampai 31 dari sini ternyata diundur teman-teman ya ini pengelolaan dan penyerahan ternyata sampai 6 September ya masih besok nah ternyata disini untuk pengumuman hasil optimalisasinya ini yang ditunggu-tunggu ya nah ini poin 3 nya ditunggu-tunggu nah ternyata disini yang semula diumumkan tanggal 1 September ini ternyata diumumkan 5 September jadi mungkin sudah ada ya instansi yang sudah siap sudah siap untuk melakukan pengumuman nah kita lihat ini pengumumannya ya nah disini kalau disini tanggal 6 jadi pengelolaan dan penyerahan nilai ya mungkin pagi besok yang sudah melakukan penyerahan nilai ya itu bisa diumumkan tentunya bisa saja di setiap instansi ini berbeda ya karena disini kalau kita lihat di pengumumannya dimulai 5 September ya di hari ini ya nah ini tentunya kabar gembira bagi teman-teman honorer yang nantinya masuk di dalam optimalisasi formasi ini ya semoga saja ya dipantau saja di laman SSCASN nya terus untuk masa sanggah ya disini yang semula tanggal 2 sampai 5 September disini dilubah ya jadi 6 sampai 9 September terus di masa jawab sanggah 2 sampai 7 September disini berubah menjadi 6 sampai 11 September ya jadi ketika ada jadwal mundur itu tentunya semua akan mengikuti terus untuk pengumuman hasil optimalisasi di pasca sanggah ini sudah fake ya atau sudah finalnya nah ini finalnya ini yang semula tanggal 8 ini dirubah jadi tanggal 12 yang berikutnya untuk pengisian DRH nah ini yang semula 9 sampai 24 ini dirubah ya jadi dia akan mundur tanggal 13 sampai 28 September 2023 yang terakhir untuk penetapan NIP nya ya penetapan NIP nya disini yang semula 10 sampai 29 ini mundur lagi ya jadi 14 September sampai dengan 3 Oktober 2023 nah kita berada teman-teman ya semoga di instansi-instansi itu sudah segera ya menyelesaikan untuk optimalisasi sesuai dengan Kepemenpan nomor 571 tahun 2023 sehingga nanti di tanggal 5 September ya hari ini nanti sudah bisa diumumkan ya siapa siapa saja tenaga honorer ya baik non-ASN ya ini maupun tenaga honorer kategori 2 itu nanti yang bisa masuk ya setelah adanya optimalisasi P3K teknis untuk tahun 2022 ini oke teman-teman ya mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga informasi ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dan memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati